Pertanding Jirajmangel Stadium Sabtu malam, timnas Indonesia terus ditekan Thailand yang ingin mengejar agregat. Tempat mampu menahan di 30 menit pertama, anak asu Alfred Didel akhirnya kebombolan di menit 37 dari kaki Siroj Kutong. Memanfaatkan bola muntah sepakan Fahruddin Arianto. Tertinggal, Indonesia mulai mencoba bermain menyerang. Namun di awal babak kedua, tim Geruda kehilangan konsentrasi. Baru 2 menit berjalan, Siroj Kutong kembali memanfaatkan kelanghan lini belakang timnas Indonesia. Walau terus berusaha mengejar ketinggalan di sisa babak, bahwa Salosa dan kawan-kawan diketatnya pertahanan Thailand. Tercatat hanya 3 tembakan yang bisa dilepas Indonesia di mana tidak ada satupun yang mengarah ke gawang. Ke arah gawang, dan Furnia Mega berhasil menghadang 4 di antaranya. Selepas laga, Alfred Didel mengakui jika Thailand memang benar-benar menunjukkan kelasnya dan pantas meraih juara. Sementara timnas Indonesia akan dievaluasi agar dapat tampil lebih baik lagi di gilaran berikutnya. Sedangkan para pemainnya, walaupun kecewa berat, namun mereka tetap bangga dengan langsung. Langkah mereka hingga capai babak final yang di luar semua prediksi. Dan kemarin kami sempat mengalahkan mereka di sana ya, kami cukup bangga tapi apapun yang terjadi, sekarang kami, saya ada apa sebagai... Dengan hasil ini, Indonesia kembali menjadi runner-up untuk kelima kalinya sepanjang sejarah. Sedangkan Thailand berhasil merangkuh gelar kelima sekaligus yang berbanyak sepanjang sejarah. Meninggalkan Singapura yang baru mengegam patrofi piala AFF. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!